Terus, 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 terus. Saudara-saudara menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait kapal calon gubernur Maluku Utara yang terbakar. Speedboat milik salah satu calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, terbakar di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah visual terbaru terkait peristiwa terbakarnya speedboat yang ditumpangi oleh calon gubernur Maluku Utara. Saudara speedboat yang membawa rombongan calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, terbakar di Pulau Thaliabu, Maluku Utara. Dan sudah terhubung bersama kami, Kabah Sarnas, Maluku Utara. Pak Fatur Rahman, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cindy. Pak Fatur Rahman, boleh disampaikan dulu kronologinya seperti apa ini, Pak? Baik, dapat kami sampaikan kronologi singkat terkait dengan terbakarnya speedboat Bela 72 yang ditumpangi oleh rombongan calon gubernur Maluku Utara, nomor 4, Beni Laos, yang sedang melaksanakan kampanye di daerah Boboang, Desa Boboang, Kecamatan Thaliabu Barat, Kabupaten Pulau Thaliabu. Speedboat saat itu setelah melaksanakan kampanye, speedboat akan kembali menuju ke daerahnya, dan speedboat mengalami terbakar.